Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Teko Gusto. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dan bagaimana dengan video sebelumnya? Apakah kalian setuju dengan pendapat saya tentang Dark Ending? Silahkan berkomentar supaya kita bisa berdiskusi. Kali ini, saya akan kembali menceritakan tentang sebuah film yang lagi-lagi pernah direquest oleh beberapa sahabat kita di kolom komentar, berjudul The Colony. Berbeda dari alur cerita yang pernah saya buat sebelumnya, Colony yang satu ini mempunyai nama lain yaitu Tides. Film thriller fiksi ilmiah ini rilis di tahun 2021, disutradarai dan ditulis oleh Tim Felbom. Berdurasi 104 menit, film ini dibintangi oleh Nora Arzender, Yain Glenn, Sarah Zoffie Bosnina, dan Joel Basman. Kembali saya ingatkan untuk selalu menonton videonya sampai habis, karena ada segmen penjelasan yang sayang jika dilewatkan. Baik daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah penjelasan tentang keadaan bumi. Perubahan iklim, pandemi, dan perang membuat planet itu menjadi tidak layak huni. Sehingga para kaum elit pergi meninggalkan bumi dan menetap di planet Kepler-209. Dua generasi kemudian, proyek Ulysses mulai dijalankan. Mereka mengirimkan tim astronot untuk mencari tahu bagaimana kondisi bumi. Salah satunya adalah seorang pria bernama Blake. Walaupun berstatus sebagai ayah, tapi Blake tetap harus meninggalkan putrinya Louis seorang diri. Karena di Kepler, keegoisan itu dilarang dan semua akan mendahulukan kepentingan banyak orang. Banyak hal yang diajarkan Blake pada Louis, termasuk tentang antariksa dan bumi yang mana dulunya menjadi rumah bagi umat manusia. Sangat disayangkan, tim pertama yang dikirimkan dinyatakan menghilang tak lama setelah mendarat. Bertahun-tahun kemudian, Louis yang telah tumbuh dewasa mengikuti jejak sang ayah. Wanita itu terpilih menjadi anggota Ulysses II bersama dengan Tucker dan Holdem. Setelah pendaratan di bumi, tepatnya di perairan yang tidak diketahui, Louis terbangun dan mendapati komandan misinya yaitu Holdem dalam keadaan tak bernyawa. Komandu pun diambil oleh Tucker. Mereka bergegas mencari sampel sebagai data laporan. Karena 6 jam lagi, air laut akan kembali naik. Sangat disayangkan, Tucker mengalami cedera lutut yang cukup parah. Akhirnya mau tidak mau, Louis harus mencari sendiri sampelnya. Beginilah kondisi bumi saat ini. Hanya dataran luas yang berlumpur, dalam beberapa jam sekali akan datang air pasang yang menenggelamkan seluruh daratan. Untungnya, masih ada udara yang bersih dan bebas dari radiasi, serta beberapa hewan yang masih bertahan. Tiba-tiba saja terjadi perubahan cuaca, sehingga menyebabkan kabut menyelimuti wilayah tersebut. Louis dipinta untuk segera kembali. Oleh karena itu, Tucker menembakkan flare gun sebagai penunjuk jalan bagi Louis. Tapi yang datang malah sesuatu yang lain. Sesuatu yang mendobrak pintu dan langsung menikam Tucker dengan tombaknya. Segerombolan orang menyeret Tucker berserta escape pod. Meski tiba tepat waktu, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Louis selain mengintai gerombolan itu. Namun, tidak disangka-sangka beberapa dari mereka juga menyerang Louis dari belakang. Ternyata mereka adalah para penyintas yang selama ini berada di bumi. Louis dikurung di dalam sebuah sumur bersama Tucker, tapi tak lama kemudian, dia ditarik keluar dan dipaksa untuk menyembuhkan seorang pria yang wajahnya terbakar akibat tembakan Tucker. Narvik adalah satu-satunya orang yang mengerti bahasa Louis. Dia membantu Louis untuk mendapatkan kembali alat-alat medisnya yang mampu menyembuhkan luka bakar itu dalam sekejap. Sembari menyembuhkan, dengan hati-hati Louis memperhatikan sekitarnya. Ternyata kondisi bumi sudah mulai berubah terbukti dengan banyaknya anak-anak dari kelompok itu yang menandakan manusia bisa bereproduksi dengan baik. Sekembalinya ke dalam sumur, Louis langsung melaporkan kabar baik itu kepada Tucker. Dan tentunya, Kepler juga harus mengetahuinya. Mungkin escape port dan alat komunikasi telah dirusak oleh kelompok itu. Tapi Louis sempat melihat sebuah biometer dan jika Louis dan Tucker bisa mendapatkan kepercayaan dari kelompok yang menahan mereka, mungkin saja mereka bisa menemukan Ulysses I dan mengirimkan laporan penting ini. Tucker sangat setuju dengan rencana Louis. Namun dia sadar, kondisinya yang telah kehilangan banyak darah hanya akan menjadi penghalang. Oleh karena itu, Tucker memutuskan untuk bunuh diri dan menyerahkan sisanya kepada Louis. demi kepentingan orang banyak. Enam jam telah berlalu. Ketika air pasang dan memenuhi sumur, Louis ditarik keluar dan diikat di sebuah perahu. Sedangkan Maya Tucker dihanyutkan layaknya upacara pemakaman pada abad pertengahan. Malam itu, Louis kembali memperhatikan kehidupan para penyintas yang sederhana. Walaupun tanpa teknologi dan alat komunikasi, tapi mereka terlihat sangat bahagia dalam hangatnya, kekeluargaan, dan cinta. Keesokan paginya ketika air kembali surut, Louis kembali dilemparkan ke dalam sumur. Ada seorang gadis kecil yang sejak awal sangat tertarik dengan Louis. Mereka berkenalan dan mencoba saling memahami dengan menggunakan bahasa masing-masing. Louis menceritakan planet asalnya yaitu Kepler dan tujuannya ke bumi, yaitu karena Kepler telah membuat manusia tidak bisa lagi memiliki keturunan. Louis juga meminta bantuan gadis kecil yang bernama Mela itu untuk mengambil sebuah benda yang sangat penting baginya, yaitu bayi metar. Tak lama berselang, beberapa gadis kecil turun ke dalam sumur. Bahkan bayi perempuan pun juga disemunyikan di sana bersama dengan Louis. Louis tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Dia mencoba memanjat dan alangkah terkejutnya wanita itu. Ternyata sedang terjadi pembantaian dan penculikan. Segerombolan pria bersenjata menangkap para pria tidak peduli. Pria maupun wanita, siapa saja yang berani melawan akan langsung dibunuh dengan kecap. Louis juga melihat Mela ditangkap dan dibawa. Lalu seseorang dari gerombolan bersenjata itu mendatangi dan langsung memeriksa sumur. Untungnya Louis dengan sigap langsung bersembunyi dengan para gadis-gadis kecil. Namun sayangnya si bayi mengalami sesat karena harus bersembunyi di dalam air. Lalu setelah para pria bersenjata itu pergi, Louis dan para gadis kecil ditarik ke atas oleh Narvik. Wanita tangguh itu memutuskan untuk mengejar orang-orang jahat itu dan merebut kembali putrinya Mela. Mengetahui hal itu, Louis pun langsung menyusul. Walaupun Narvik masih bersikap sinis, tapi Louis tetap bertekad akan membantu menyelamatkan Mela. Samar-samar terdengar teriakan Mela yang menandakan jarak mereka sudah dekat. Ketika Narvik lengah, Louis langsung melumpuhkannya dan merebut flare gun untuk mengalihkan perhatian. Tapi sangat disayangkan, wanita itu tidak bisa menemukan Mela dan akhirnya memutuskan untuk ikut menyusup di antara para tawana. Beberapa waktu kemudian, Louis dan para Sandra tiba di sebuah tempat di mana terdapat bangkai-bangkai kapal yang terdampar. Mereka dibawa ke hadapan seorang pria berpenampilan rapi, lalu diseleksi mana yang dijadikan mudak, mana yang dijadikan tahanan. Pria itu pun menyadari ada yang berbeda dari Louis. Dia dibawa ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan Gibson, yang ternyata adalah kru Ulysses I, rekan kerja ayahnya Louis. Pria itu menceritakan tentang Mats, yaitu para penyintas yang masih bertahan setelah kiamat. Awalnya mereka semua dapat hidup berdampingan, namun pengkhianatan dari kaum yang tidak ramah itu menyebabkan terjadinya pertempuran, sehingga menewaskan Blake, ayahnya Louis, dan juga Stavon. Selain itu mereka juga membicarakan tentang warga Kepler yang berada di ambang kepunahan, karena semua teknologi tidak mampu membuat mereka memiliki keturunan. Lalu Gibson memperlihatkan peninggalan Blake, berupa pembangunan bendungan dan juga turbin untuk menghasilkan energi. Ini bertujuan untuk menyambut warga Kepler yang akan segera datang, serta untuk melindungi anak-anak perempuan Mats demi menjaga generasi yang akan datang. Keesokan harinya setelah cukup beristirahat, Louis diajak ikut ke sebuah kelas di mana anak-anak belajar. Sambutan hangat dengan sebuah lagu tentang perjuangan warga Kepler ketika meninggalkan bumi, dan anak-anak pun diizinkan bertanya kepada Louis. Di satu sisi, Louis terlihat sangat bahagia ketika melihat senyuman di wajah mereka. Tapi di sisi lain, Louis teringat akan janji kepada Narvik untuk membawa pulang Mela dengan selamat. Di antara semua anak-anak di sana, hanya ada satu yang tidak ikut belajar di kelas. Dia adalah Neil. Gibson mengadopsi Neil setelah menyelamatkannya dari lilitan pusar ketika ibunya Muni hendak melahirkan. Walaupun belajar sendiri, Neil adalah anak yang pintar. Dia sangat ingin menjadi astronot yang dianggapnya sebagai pahlawan. Sama halnya seperti Gibson yang merupakan pahlawan bagi Neil. Anak itu menunjukkan rahasianya, yaitu sebuah tanaman kecil yang disebut pohon. Itu didapatkannya dari seorang pria bernama Christopher Columbus, yang kini dikurung di ruangan mesin. Penjelasan Neil tentang pohon itu langsung mengingatkan Louis kepada ayahnya. Setelah mendapatkan petunjuk, wanita itu langsung menuju ke ruangan yang dimaksud Neil. Namun ketika berada di sana, tiba-tiba saja Louis dihampiri oleh Gibson. Pria itu mengakui kebohongannya tentang kematian Blake. Ayah Louis ternyata masih hidup dan dipenjara karena telah memimpin pemberontakan yang dilakukan Mats. Perasaan cintanya kepada wanita Mats membuat Blake lupa diri dan lupa akan kaumnya di Kepler. Blake sendiri sama sekali tidak menyangkal pernyataan tersebut. Karena menurutnya Kepler telah melakukan kesalahan. Dan sudah sepantasnya, rencana Gibson harus dihentikan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan oleh Louis. Dengan perasaan kecewa, dia meninggalkan sang ayah. Kemudian di tengah-tengah pasangnya air laut, Louis melihat sebuah pemancar milik stasiun cuaca. Jika Gibson bisa menemukan biometer, maka mereka bisa mengirim sampel darah Louis. Yang mana kini dia sudah kembali subur dan mampu bereproduksi. Sebuah kabar baik yang telah lama dinantikan oleh Gibson. Dia langsung memerintahkan Paling untuk mencari biometer agar bisa menjalankan rencana tersebut. Saat makan malam, tiba-tiba saja seluruh listrik di kapal itu padam. Paling datang dengan sebuah laporan bahwa kemungkinan ada penyusup yang menyerang penjaga di ruangan listrik. Neil dan ibunya Munei langsung diamankan. Sedangkan Louis diminta untuk kembali ke kamarnya. Namun wanita itu mengabaikan perintah. Karena merasa penasaran, Louis pun mencoba memeriksa apa yang terjadi. Tiba-tiba saja sang penyusup muncul dan mengancam Louis. Ternyata itu adalah Norvig, seorang ibu yang masih terus berjuang untuk menyelamatkan anaknya. Mengetahui hal itu, Louis sama sekali tidak melawan. Karena pada awalnya, niat mereka sama, yaitu menyelamatkan Mela. Sayangnya ketika menemukan Mela, para petugas pun mulai berdatangan. Hingga akhirnya Paling datang dan langsung menumpuhkan Norvig. Ketika sedang diobati, tiba-tiba saja Munei berkata bahwa Louis memiliki mata yang mirip dengan ayahnya. Itu membuat Louis sangat terkejut. Tapi percakapan mereka dipotong oleh kehadiran Gibson. Pria itu menjelaskan tentang Norvig yang merupakan mantan penjaga yang berkhianat. Gibson tidak bisa mengembalikan putri Norvig. Karena kini gadis kecil itu adalah milik Kepler. Dia menginginkan gadis-gadis Mats untuk menjadi ibu dari anak-anak Kepler. Karena ketika nantinya semua telah kembali ke bumi, wanita-wanita Kepler tidak akan subur lagi. Tentu saja itu tak bisa diterima oleh Louis. Tapi tidak ada pilihan lain baginya selain menerima perintah dari Gibson. Yaitu mencari biometer bersama dengan Paling. Sangat melejutkan ketika kembali ke kamarnya, Louis menemukan Mela yang sedang bersembunyi di lemari. Tiba-tiba saja Paling datang mencoba memeriksa kamar Louis. Dia berniat untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Untuknya itu berhasil dimanfaatkan Louis. Wanita itu memasukkan racun ke dalam mulut Paling dan pria itu pun tewas seketika. Tak ingin menyanyiakan kesempatan, Louis dan Mela langsung melarikan diri. Mereka berhasil melumpuhkan seorang penjaga dan juga membebaskan Norvig beserta seluruh tawanan. Kemudian Louis pun ke ruangan di mana sang ayah ditahan. Sangat mewujudkan, ternyata di sana dia melihat Gibson yang telah menemukan biometer sedang menuju ke stasiun cuaca dengan membawa sampel darah nil yang ternyata adalah keturunan Kepler. Laporan itu akan membuat warga Kepler datang karena mengetahui mereka bisa melanjutkan keturunannya di bumi. Louis bersama dengan Norvig dan para tahanan bekerja sama untuk melarikan diri dari tempat itu. Di tengah-tengah kabu tebal, mereka menghindari tembakan anak buah Gibson sebari Louis membalas tembakan tersebut dengan senapan canggihnya. Norvig dan Mela serta para kaum Muts telah berhasil mendapatkan kapal mereka. Kini fokus Louis hanya menggagalkan rencana Gibson untuk mengirimkan laporan ke Kepler. Gibson yang mengetahui kedatangan Louis langsung mengarahkan pistolnya ke Neil. Ternyata anak dari Blake tidak tanggung-tanggung untuk memastikan ancamannya, pria itu dengan keji menembak kepala Mune di depan putranya. Lalu ketika Gibson mengirimkan data, Louis langsung menerjang dan menenggelamkan diri bersama Gibson. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Itulah yang dilakukan oleh Norvig. Di saat-saat terakhir, wanita itu muncul dan menyelamatkan Louis yang telah kehabisan nafas. Setelah tersadar, Louis sudah berada di kapal bersama para Muts serta Blake, sang ayah, juga berada di sana. Blake meminta putrinya menemui Neil yang sedang bersedih atas kematian ibunya. Louis memberikan sebuah korek api yang bergambar astronot kepada Neil, yang merupakan pemberian dari ayahnya. Benda itu telah turun-temurun sejak kakek Louis memberikannya kepada Blake. Louis yakin nama Neil berasal dari salah satu astronot terbaik di masa lalu. Nantinya mungkin akan datang para astronot lain yang akan membawa banyak pohon untuk ditanam di bumi. Film pun ditutup dengan menampilkan para gadis kecil yang ditinggal di pemukiman Muts. Wajah mereka begitu bahagia menyambut para orang tua yang kembali dengan selamat. Apakah kaum Kepler telah menerima laporan dan akan datang ke bumi? Dan apakah seluruh manusia bisa bersatu membangun dunia yang lebih baik? Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Manusia tidak akan pernah merasa puas. Mereka akan terus berusaha mengeksploitasi bumi dan bahkan kini kaumnya sendiri. Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Film ini tidak menjelaskan secara detail tepatnya berapa tahun para manusia elit berada di Kepler-209. Namun dijelaskan bahwa setelah dua generasi, mereka berinisiatif untuk mengirimkan tiga orang astronot kembali ke bumi. Setelah menerima laporan dari stasiun cuaca yang ditinggalkan bahwa kondisi bumi di wilayah Henderson Hub telah membaik. Namun masalah utamanya bukan hanya cuaca, melainkan keturunan. Tidak hanya hidup, menderita dalam kekeringan, para manusia elit juga terkena radiasi semacam kutukan. Tidak bisa memiliki keturunan. Para wanita menjadi tidak subur dan laki-lakinya mengalami impotensi. Segala macam usaha telah dilakukan, termasuk menciptakan teknologi bayi tabung atau semacamnya. Namun hasilnya tetap saja nihil. Hingga akhirnya Ulysses II mendarat di bumi, Louis menemukan TSH-nya pulih walaupun belum memastikan kesumpurannya dengan biometer. Selain itu, jauh sebelum Louis tiba, sang ayah yang bergabung dengan Ulysses I telah membuktikannya lebih dulu dengan menikahi Mune dan memiliki anak bernama Neil. Ini juga tidak dijelaskan secara tegas, tapi menurut saya ayah Louis memperkirakan bahwa jika rencana Gibson diteruskan, maka akan terjadi penjarahan dan eksploitasi manusia. Kaum elit Kepler, yang juga manusia, pasti akan kembali ke bumi, membawa keserakahan mereka untuk kembali melakukan eksploitasi tingkat tinggi. Bahkan mungkin lebih tinggi dari proses penyembuhan bumi, sehingga akhirnya bumi tidak akan bisa kembali pulih dan layak kuni. Sejak para manusia elit pergi ke Kepler 209, tidak ada lagi yang mengeruk sumber daya alam, sehingga saya pikir kerusakan pun terhenti. Itulah yang membuat para penyintas yang disebut dengan kaum Mats bertahan di tengah-tengah proses penyembuhan bumi. Ayah Louis melihat hal itu, dan dengan berat hati, dengan menjunjung tinggi semboyan Formeni, yang artinya untuk kepentingan seluruh manusia, dia memutuskan tidak menghubungi Kepler dan meninggalkan putri tercintanya. Tapi ternyata semboyan tersebut bukanlah untuk seluruh manusia, melainkan seluruh kaum Kepler. Saya rasa inilah yang membuat ayah Louis membuang semboyan itu, dan melakukan pemberontakan bersama kaum Mats melawan Jipson. Tidak semua kaum Kepler bisa mendapatkan kembali kesuburannya ketika berada di bumi. Salah satunya adalah Jipson. Inilah yang membuatnya mengadopsi Neil, anak dari rekannya yaitu Blake. Secara rencana, saya melihat pria ini cukup, maaf, brengsek. Dan itu sangat cukup untuk menggambarkan kaum elit super egois yang berada di Kepler. Bumi masih belum sepenuhnya pulih, bisa-bisanya pria ini langsung meresmikan perbudakan kepada kaum Mats. Dan mengajarkan tata kerama kepada anak-anak gadis Mats agar menjadi wanita beradab dan berpendidikan untuk dijadikan ibu dari keturunan Kepler. Perhitungannya begini, jarak dari Kepler ke bumi itu sekitar puluhan tahun dengan menggunakan kapal antariksa mereka. Yang mana para wanita yang tersisa sedikit di Kepler akan berusia 50 tahun ke atas dan menjadi tidak subur lagi. Oleh karena itu, dia menyiapkan gadis-gadis Mats untuk melanjutkan keturunan elit. Sedangkan sisanya para lelaki, keturunan asli Mats seperti paling akan menjadi budak atau penjaga. Di akhir film, kata-kata Lewis mengisyaratkan bahwa mungkin kaum Kepler akan kembali. Meski tidak bisa dipastikan kapan, laporan biometer telah dikirimkan oleh Jipson. Semua tergantung dari diterima atau tidaknya laporan tersebut serta keputusan dari kaum Kepler sendiri. Tapi jika memang nantinya keputusan Kepler adalah kembali ke bumi, maka saya yakin mereka akan membawa seluruh koloni. Karena tanpa kesemuran, maka manusia yang tersisa di Kepler akan binasah. Oleh karena itu, mereka pasti akan mengambil resiko yang cukup besar. Mengenai pohon, saya pikir itu hanya kebohongan belaka atau mungkin sebagai kata ganti bibit-bibit tumbuhan. Karena Kepler sangat kering, sehingga tidak ada pohon yang bisa tumbuh di sana. Orang-orang di Kepler juga tinggal di dalam kubah yang disebut dengan Bayu Dom. Bukannya orang pintar atau sok tahu, saya hanya mengumumkakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah, selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar. Atau bisa DM ke Instagram saya, di atekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan memberikan komentar walaupun telah. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan. Kalian malah menjadikannya sebagai tempat pemulihan sehingga menciptakan perusahaan. Sekian dulu videonya teman-teman, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi berkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat setiap hari. Sub indo by broth3rmax